Intro Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan aksi nyata gerakan penanaman 10 juta pohon di Gor Pangeran Timur, Caruban, Rabu 15 November 2023. Kegiatan dimulai dengan audiensi secara daring bersama 34 polda se-Indonesia. Diketahui inisiatif aksi nyata gerakan penanaman 10 juta pohon bermula dari Pertemuan Internasional GPDRR atau Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali yang bersepakat bersama-sama menggerakan penanaman pohon di seluruh dunia untuk mengurangi dampak pemanasan global. Dan ini adalah perpangkat tidak lanjur dari arahan Bapak Presiden yang waktu itu pada wadah-wadah Kabinet terbatas memang langsung beliau menunjuk memerintahkan kepada Bapak Kapolri untuk segera meninjaki alahan beliau. Dan kebetulan memang Kemenko PMK sejak bulan Mei kemarin ada program penanaman 10 juta pohon sebagai realisasi dari persetujuan atau kesepakatan dari Konvensi Global Platform for Risk Reduction di BDRR yang diselenggarkan di Bali pada bulan Mei yang lalu. Dan sekarang targetnya baru sekitar 5 juta dan tadi sudah kalau kita dengar laporan dari Polda-Polda kepada Bapak Kapolri rasanya targetnya sudah terlampaui. Mungkin kita akan menaikkan target sejati 100 juta pohon. Senada dengan Menko PMK, Kapolri menegaskan bahwa penanaman 10 juta pohon adalah pekerjaan besar yang tak bisa dikerjakan oleh satu kementerian saja, namun harus gotong royong. Gerakan penanaman 10 juta pohon ini memang menjadi kebutuhan karena memang kita tahu bahwa kondisi global roaming secara global pemanasan dunia sudah naik satu derajat dan ini juga dampaknya terhadap ledger yang kemudian mencair. Dan mau tidak mau kita semua, seluruh stakeholder terkait, bersama-sama masyarakat tentunya harus menghadapi dan memikirkan masalah ini dan salah satunya adalah dengan gerakan penanaman 10 juta pohon. Dan saya kira ini menjadi sangat penting untuk masa depan generasi kita dan juga generasi yang akan datang, anak cucu kita untuk bisa menghadapi berbagai macam risiko akibat perubahan cuaca-cuaca ekstrim karena memang ini yang akan kita hadapi. Aksi nyata penanaman 10 juta pohon ini dihadiri Kapolri, Jenderal Polisi Listosigit Prabowo, Menteri Lingkuan Hidup dan Kehutanan RI, yang diwakili Direktur Pembenian Tanaman Hutan, Nurul Iftita, Menteri Pertanian RI, yang diwakili Direktur Pelindungan Perkebunan, Hindra Atmojo Bagus Hudoro, hadir juga PJ Bupati Madiun, Insinyur Tontro Palawanto, serta Forkopimda Kabupaten Madiun, Kapolda Jawa Timur, Irjen Imam Sugianto, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan peningkatan prestasi olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi, Kapolres Madiun, dan para siswa-siswi SMP SMA wilayah Madiun sebanyak 100 siswa. Sementara hadir secara online, para Kapolda di 34 wilayah provinsi di seluruh Indonesia. Pak Pati, saya jelaskan tadi, tamu-tamunya seperti ini. Ini apa yang menjadi istimewanya Madiun, Pak? Ya, ini kan berkat keberadaan Pak Menko PMK, yang memang berkodasin dengan sekretari olahraga, seolah-olah ini menawarkan bagaimana kalau Madiun ditetapkan awal untuk pencanangan penanaman 100 juta pohon. Jadi, saya sampaikan kepada Pemajuan Pak, kita siap untuk berhubung itu, berkacau sama dengan Polisian dan Kementerian PMK untuk penanaman 100 pohon ini. Dari PMK Madiun sendiri, Pak, untuk tindak lantik dari penanaman pohon sendiri, setelah apa? Ya, ini kan bagian dari sebuah gerakan bersama, Pak. Artinya gerakan itu bukan tugas dari Bintang PMK dan Polisian, tetapi juga tugas dari Pemajuan Jara bersama dengan masyarakat dalam rangka untuk mengembalikan situasi hubungan-hubungan yang ada di wilayah Indonesia.